Action figure pada umumnya dibuat dalam bentuk miniatur karakter budaya populer seperti toko film, kartun, komik, dan video game. Meski sebagian besar action figure diproduksi di Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat, sejumlah perajin asal Indonesia mulai memproduksi action figure. Salah satunya, Rizal Ulum, pembuat action figure dari Kudus, Jawa Tengah. Pada dasarnya saya ini ya background sekolah saja saya pertanakan di fakultas pertanakan gitu. Jadi apa yang saya pelajari semua ini otodidak gitu. Bahkan bisa dibilang saya belajarnya juga nyari-nyari sendiri gitu. Dari Youtube lah, mungkin bahkan pas ketika awal saya terjun ke dalam dunia 3D, tidak seperti sekarang gitu. Youtube-youtube nggak sebanyak ini gitu. Tutorial-tutorialnya gitu. Dulu tuh sangat susah banget gitu. Apalagi dulu tuh kurang lebih 12 tahun lalu tuh, ya koneksi internet pun masih terbatas. Ulum membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk membuat 1 action figure berskala 1 banding 6. Pertama, dia membuat desain karakter secara digital. Kemudian, desain tersebut dicetak menggunakan 3D printing. Setelah dicetak, prototipe tersebut melewati proses pengamplasan baru kemudian dicetak menggunakan resin dan dicat. Untuk mendapatkan action figure buatan lokal, konsumen harus pre-order atau memesan terlebih dahulu. Harga 1 action figure berkisar antara 1 hingga 10 juta tergantung pada ukuran dan kompleksitasnya. Menurut salah satu produsen dan penjual action figure buatan lokal, yaitu Dolanan Keren, meski pasar penggemar action figure di Indonesia sangat tersegmentasi, jumlah peminat dan komunitas mainan di Indonesia besar. Kalau peminat atau komunitas di Indonesia sudah cukup besar ya mbak ya, apalagi mostly peminatnya ini adalah orang-orang yang relatifnya sudah mature nih. Kita ngomongin action figure ya, bukan mainan anak-anak ya, which is the collectibles gitu. Kalau dibilang peminatnya cukup besar, itu terbukti dari beberapa, kalau mbaknya lihat ya di komunitas mainan atau di YouTube-YouTube unboxing mainan gitu-gitu, itu dari sisi harga relatifnya tinggi gitu ya, lumayan tinggi gitu, dan yang beli juga biasanya sudah umur 20-an sampai 30-an ke atas, bahkan 40-50 juga ada gitu loh. Jadi, nah di Indonesia ini awareness soal IP lokal ini lagi kebangun gitu loh. Jadi, kalau ditanya, tadi pertanyaannya adalah pasarnya ada, pasti ada sih mbak. Kalau di Indonesia ini lebih kill limited edition, mungkin cuma bikin 50 atau 100 piece, ada serial number-nya, habis itu udah kita nggak jual lagi. Selama masa pandemi COVID-19, aktivitas dan penjualan action figure buatan lokal Indonesia terhambat. Namun, anggota komunitas mainan seperti Ulum dan Bayu mengaku hobi membuat action figure menjadi pelepas stres selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan perkantoran. Karmel Mursalim, Probokus Hartoyo, Jakarta.